kasih ngomong bocaknya bakal gak wasiat temen anhu airnya tatat tatatnya gak? airnya tatat anak sisiknya teluk di guluk sisik teluk wujudnya kaya ngapaknya baru nangis kaya uranaknya kaya boleh usaha gentong duitnya gua biaya pojone juga kering ada yang apa-apa yuyul keteru bulena wadun wadun pusik irang kering tenang sawan lagi ngerti sawan lagi siapa lu yang kakuyuan? kakuyuan kakuyuan beledong kaya memeteng gede daset merweteng itu baya gita door într-d堤 Yoyon, si putri itu. Iya, saya melihat ada bekas luka di leher. Di bagian leher itu, saya mencoba memegang darah. Jadi kau yang mengambil sisik itu? Sisik apa? Tak usah kau benar-benar bodoh. Dengarkan baik-baik dulu. Justru saya mau membuktikan. Kau yang mengambilnya, darah ini adalah buktinya. Kau tidak akan mendapatkan darah ini jika kau tidak mengambil sisik itu. Saya harusnya ngomong bagaimana? Tunggu, jangan menyerang. Saya bisa jelasin secara baik-baik. Sudah jelas. Sudah jelas, saya tidak bodoh. Kalau kau memang raja, tentunya kau harus bijak sana. Raja model apa kamu ini? Siapa namamu? Saya Lulung Trenggiling. Namanya Lulung Trenggiling? Seseorang raja itu harusnya bijak sana. Jangan main serang-serang seperti itu. Saya sudah terlalu bijak sana kepada musuh-musuh saya. Dan saat ini kejaksanaan itu telah habis. Saya berusaha untuk menjelaskan padamu. Kamu harus dengarkan ini. Malam hari ini, saya melihat yuyun dengan leher yang terluka. Saya mencoba mengoleskan jari saya ke bekas luka itu sebagai media untuk memanggil siapa sebaliknya di balik sisik itu. Ternyata engkau. Saya tidak tahu ada urusan apa kau dengan sisik yang di yuyun. Lalu apa hubunganmu dengan dia? Yuyun ini sangat membahayakan manusia. Dia itu memegang kampak. Dia melempar kampak. Bisa melukai semua manusia. Tuh itu. Saya tanggung jawab atas semuanya ini. Karena berawal dari saya. Yuyun marah ketika kita mencoba mendekatinya. Dan marahnya yuyun itu akan berimbas kepada manusia-manusia yang datang ke sini. Saya takutnya bukan saya yang kena. Justru malah masyarakat lain yang kena. Kalau apa tujuanmu dengan sisik itu? Saya tidak ada tujuan apapun dengan sisik itu. Lagian cuma sisik buat apa sih saya? Saya tidak butuh sisik itu, Bu. Perlu sisik. Kita hanya ingin menghentikan yuyun. Orang sepertimu bisa memanggilku ke sini. Kau mengetahui. Mungkin sedikit tentang kau. Bisa jadi kau mengharapkan sesuatu dari sisik itu. Itu bukan hal yang mustahil. Memang sisik itu bisa berguna untuk apa? Banyak dari manusia yang menginginkan sisik itu. Mungkin bagimu sisik itu tidak penting. Tapi bagiku, sisik itu adalah darah dagingku sendiri. Nah, jika memang sisik itu adalah darah dagingmu, untuk apa saya memang mengambil sisik itu darimu? Sebuah kekuatan yang luar biasa di dalam sisik itu. Duh, saya tidak butuh suatu kuat. Saya jadi manusia biasa saja sudah bersyukur banget. Sebagian dari ilmuku. Bahkan ada di sisik itu. Kedik dayaanku turun pada sisik itu. Asal kau tahu. Tapi mohon maaf. Ya, dengarkan baik-baik. Saya tidak gila dengan kuat. Tahu gak? Untuk apa saya kuat? Saya tidak butuh kuat. Dan kau memanggilku ke sini. Lalu apa tujuanmu? Saya ingin menanyakan kepadamu justru. Apa sebenarnya kau menanamkan sisik di lehernya Yuna tujuannya untuk apa sebenarnya? Alasan saya menanamkan sisik itu. Ya, apa sebenarnya? Dulu ada seorang pemuda yang berburu di hutan. Dia mencari banyak hewan. Ular, kerak, babi, burung. Dan hewan-hewan lainnya yang mempunyai hutan ini. Ya, itu adalah hak mereka. Itu adalah pilihan mereka. Saya tidak peduli. Sampai akhirnya dia membunuh si Buntung, putriku. Si Buntung? Dalam bujutan apa itu? Terenggiling. Terenggiling Buntung? Ya. Terenggiling yang ekornya Buntung. Biarlah, putriku. Saya maafkan semua. Saya ikhlaskan semua. Bahkan jika mereka mengambil seluruh isi dari hutan ini, saya berikan. Saya ikhlaskan itu. Siapa nama pemuda itu? Pono. Ayahnya Yuyun. Ayahnya Yuyun. Ya. Pemuda itu memburu si Buntung, putriku. Ya, saya ikhlaskan semua. Tapi tolong kembalikan putriku. Saya datangi dia di setiap malam, di setiap mimpinya. Saya tanyakan di mana keberadaan putriku. Tapi dia tidak pernah menghiraukan apa yang saya katakan. Apa yang saya sampaikan di dalam mimpi itu? Saya sampaikan. Silahkan kau ambil segalanya. Tapi tolong kembalikan. Kembalikan putriku. Tetapi pemuda yang serangah itu. Justru memotong putriku. Dan menjadikannya santapan untuk dirinya. Serangkahnya manusia. Puta matanya. Dia tidak bisa melihat. Dan dia tidak mau melihat. Diriku. Dan kesedihan ku atas. Hilangnya putriku. Bahkan dia justru. Malah menyatapnya menjadikan makanan. Maka dari itu saya berjanji. Dan saya bersumpah. Jika dia memiliki keturunan. Maka keturunan itu. Akan membawa kesialan. Akan membawa bencana. Akan saya buat. Putra atau putrinya itu. Keturunannya itu. Akan selalu dalam keadaan yang siap. Berarti sampai angkau. Oh Allah. Saya sudah bertemu dengan Supono. Supono. Dia mengatakan. Dia mengandung anak dari mengandungan. Saya sudah siap sampai lahir. Sampai isi yuin itu dibuang. Karena kesialan itu. Itu adalah hukuman. Kau yang mengutuk. Saya yang mengutuknya. Dia lahir. Bersamaan dengan kesialan itu. Dia lahir. Bersamaan dengan kutukan itu. Dan dia lahir. Dengan sebuah tanda. Yaitu tiga sisik yang ada di dalam lehernya itu. Tanda apa itu sisik? Itu adalah tanda. Dia menuruni daging. Dia menuruni darah. Dari putriku itu. Sipu untuk. Sipu untuk. Seperti sisik tang jiling itu. Sisik itu. Menuruni semua. Kedidayaanku. Kekuatanku. Ilmuku. Jadi. Bukan hal yang mustahil. Jika manusia banyak yang menginginkannya. Nah dari itu. Tanah melihatku bisa memanggilku dengan cara ini. Wajar jika saya menuduhmu. Kau lah yang mengambil sisik itu. Sekarang kamu sudah tahu. Kita. Kau sudah tahu bahwasannya. Saya hanya ingin menghentikan. Perbuatan nyunyun yang sangat membahayakan. Bukan untuk mengambil sisik. Bukan untuk mengambil sisik. Boro-boro mengambil set. Kau berada. Boro-boro tahu. Yang saya lihat tadi. Sudah tidak ada. Hanya penghasilkannya saja. Perhatikan. Ya saya tahu. Mungkin sebelum dirimu. Ada manusia yang mengambilnya. Ya saya tidak tahu. Atau mungkin makhluk lain yang mengambilnya. Dengan adanya yuyuk terkutuk olehmu saja. Dia sudah sangat tersiksa sama menitipnya. Ya saya mengutuk atas kesialannya. Tapi saya tidak memberikan tentang sisiknya. Saya hanya menitipkan saja. Sebagai bukti tanda putrimu itu. Iya. Sebagai tanda sialnya itu. Agar. Orang tuanya tahu. Agar orang tuanya selalu ingat. Apa yang dia lakukan terhadap putrimu. Dan saya butangkan matanya. Agar orang tuanya sadar. Bahwasannya matanya sendiri saja sudah putar. Dia tidak mau melihat. Makhluk lain. Dia tidak mau mengerti makhluk lain. Urusanmu adalah dengan. Yuyuk. Ya. Bukan dengan sisik. Ya. Akan tetapi. Mau tidak mau. Kau harus mencari sisik itu. Saya hanya menghentikan jujur. Bukan sisik. Jiduk. Kau akan menemui. Cara menghentikannya. Jika kau bisa menemukan sisik itu. Kamu saja yang hebat. Kamu saja yang rajat. Kamu saja yang ngutuk ya mas ya. Iya malah. Saya kamu yang punya jasa. Kamu tidak bisa mencarinya loh. Pastikan udah hafal energi. Dan sebagainya. Tikaa. Tikaa.